Intro Hi everyone, welcome back to class in my channel How are you lor? Kembali lagi nih bersama Mbak Yanni Yang kali ini bakal nyeritain sebuah film yang berbau-bau magis nih lor Judulnya adalah Fantastic Beast, rilisan tahun 2016 Bercerita tentang seseorang yang menyelamatkan peliharaannya yang terlepas Serta membantu suatu kelompok untuk menumpas kejahatan Oke, gak usah kelamaan, mari kita masuk ke alur ceritanya Let's go! Let me take a look Di tempat lain terlihat salah satu rumah di kota New York robo belum lama ini Di sana saksi mata mengatakan jika maluk seperti awan hitam lah yang merobohkan rumah tersebut Setelah itu datang juga seorang pria yang ikut melihat-lihat bangunan di sana Namun tak berselang lama setelah datangnya pria tersebut, dinding bangunan tiba-tiba retak Seakan ada sesuatu di bawahnya, tumpukan batu di sana bergerak hingga membelah jalanan bahkan sampai ke stasiun bawah tanah Beralih ke Newt, dia yang telah sampai di New York jalan-jalan lah di sekitar kota Dia lalu tertarik mendatangi sekumpulan orang yang sedang berdemo di depan bang Ya, mereka adalah sekon salem atau kelompok orang yang tak menyukai adanya pengihir By the way, sempat juga Newt tak sengaja menyenggel seorang wanita Next, di sana juga terlihat seorang pria berbadan gemuk dengan koper yang dibawanya akan masuk ke bang Dia lalu menyelusup ke tengah-tengah para demonstran Namun di tengah kerumunan, pria tersebut tersandung koper Newt Setelah pria tersebut masuk ke bang Newt melihat salah satu binatang aneh miliknya mengambil beberapa koin milik pengmis Sadar hewanya pasti terlepas ketika koper dia menjatuhkan pria tadi Maka Newt segera mengejar binatang tersebut ke dalam bang Di dalam Newt bertemu Jacob atau pria yang sempat ke sandung koper miliknya Dia juga tak sengaja meninggalkan sebuah telur yang sekarang dipegang oleh Jacob Sementara Newt yang melihat binatang miliknya sedang berkeliaran untuk mencuri koin Maka dia berusaha menangkapnya Namun tak disadari jika perilaku Newt sedari tadi telah diamati oleh perempuan yang sempat dia senggel di depan bang Dia yang melihat binatangnya akan masuk ke berangkas berusaha menghentikannya Namun fokus dia teralih ketika Newt melihat telur miliknya ada pada Jacob dan posisinya akan menetas Dia kemudian segera mengeluarkan tongkat sihir dan membawa Jacob menembus dinding lain Tanpa memperdulikan Jacob, Newt membuka pintu berangkas untuk menangkap binatang dia Tak disangka aksi Newt dilihat oleh petugas bang yang segera memencet tombol emergency Dengan cepat Newt menyihir pria tersebut agar tak dapat bergerak Dan karena tak ingin kelamaan, maka Newt segera menangkap hewan tersebut dan membuang semua koin yang dikumpulkan binatangnya Di saat itu juga polisi datang Newt segera membawa binatang itu serta Jacob untuk kabur dengan cara berteleportasi Karena Jacob sudah terlalu banyak melihat ilmu sihir, maka Newt berencana akan menghapus ingatan Jacob Namun sayang usaha dia gagal karena Jacob yang panik segera memukul Newt setelah itu kabur Lalu datanglah wanita yang sedari tadi mengikuti Newt Dia membawa Newt berteleportasi dan di tempat itu dia menanyakan identitas asli dari Newt Oh iya, wanita ini bernama Tina Dia merupakan anggota dari Kongres Sihir di Amerika Serikat Hal lain yang dipertanyakan Tina adalah apakah Newt telah menghapus ingatan Jacob karena dia adalah seorang Nomage Nomage sendiri adalah manusia tanpa kemampuan sihir Dan karena jawaban Newt belum, maka Tina akan membawa Newt ke kantor Makusa Sebab telah dianggap melakukan pelanggaran Di saat yang bersamaan di dalam kantor Makusa, para penyihir sedang merasa panik akibat kegaduhan yang dilakukan salah satu penyihir hingga membuat para Nomage panik Mereka juga mulai mencari penyihir bernama Gerald Grindelwald yang diperkirakan menjadi dalang dari semua ini Singkatnya, sampailah Tina dan Newt di Makusa Namun Tina yang sekarang bukan lagi menjadi anggota penyelidik segera diusir oleh Direktur di Makusa Lalu Tina membawa Newt ke ruang kerjanya dan di sana Newt mulai memperkenalkan dirinya Dan dia juga bercerita jika sebenarnya dia adalah seorang petualang yang sedang menulis buku tentang hewan-hewan ajaib Lalu teman Tina datang dan menanyakan apakah dia barusan menyelidiki para masyarakat yang tak menyukai sihir lagi Belum sempat menjawab pertanyaan dari temannya, datang Tuan Griffes, bos Tina Tina pun segera memperkenalkan Newt kepada bosnya Setelah itu dia juga mengatakan jika Newt telah melakukan pelanggaran Dimana Newt lalai sampai membuat binatang ajaibnya terlepas dan berkeliaran di sebabang Dan saat dibuka ternyata isinya malah kue buatan Jacob Alias koper ini telah tertukar dengan pria gemuk tadi Sementara Jacob yang masih kebingungan atas kejadian tadi sampailah dia di rumah Di saat dia sedang beristirahat, tiba-tiba koper yang tadi di bawahnya terbuka Lalu keluarlah para binatang ajaib milik Newt dan salah satunya segera menyerang Jacob Beralih ke markas second salem atau manusia yang tidak menyukai sihir Orang-orang di sana terlihat sedang sibuk membuat makanan gratis untuk anak-anak jalanan Ternyata tujuan mereka tidak serta-merta untuk menolong Melainkan agar para anak jalanan di sana mau menyebarkan selebaran kertas anti penyihir di setiap kota Kini Newt dan Tina memulai perjalanan untuk mencari Jacob Dan di tengah perjalanan Newt melihat salah satu binatang ajaibnya terbang Dan tak jauh dari sana banyak kerumunan orang yang sedang ketakutan Karena ternyata Jacob ditemukan terluka dengan keadaan rumahnya yang robo Newt segera membenarkan bangunan itu Dia juga memasukkan mortlap atau binatang yang telah menggigit Jacob Setelah itu Newt berniat akan menghapus ingatan Jacob Namun itu dilarang oleh Tina karena Jacob sedang terluka Sementara di tengah kota para binatang Newt yang berhasil kabur mulai menjahili para Nomage Di perusahaan berita New York juga terlihat memimpin Second Salem mendatangi tempat tersebut untuk memberitahu berita yang sedang viral pekan ini Namun pemimpin perusahaan tak mau mendengar Yang ada satu karyawannya malah mengajak salah satu anak Second Salem dengan mengatakan Anak itu aneh Tina lalu membawa mereka ke rumahnya Di sana Jacob yang melihat Queen adik Tina langsung terpesona Namun Queen langsung paham karena sedari kecil dia dianugrahi kemampuan dapat membaca pikiran orang Selanjutnya Tina mengajak Newt dan Jacob makan malam Dan di sini Jacob sangat terpesona dengan kemampuan Queen yang memasak menggunakan ilmu sihirnya Di waktu yang sama Tuan Griffes diam-diam menemui kridens salah satu anak di Second Salem yang belum lama ini diajak aneh Di sebalorong Tuan Griffes menanyakan pergerakan kridens dalam mencari seorang anak berusia 10 tahun Yang dipercayai memiliki kekuatan sihir yang sangat besar Namun di sini kridens belum memiliki info apapun Dan untuk menyemangati dia Maka Tuan Griffes berkata Jika kridens berhasil Maka dia akan memberi imbalan dengan mengajari ilmu sihir untuknya Kembali ke rumah Tina setelah semua orang akan beristirahat Newt mengajak Jacob masuk ke dalam koper Di sana Newt menyembuhkan luka gigitan pada leher Jacob Serta menunjukkan alasan sebenarnya kenapa dia jauh-jauh dari Inggris ke Amerika Serikat Ternyata tujuan sebenarnya Newt adalah karena dia akan mengembalikan Frank burung ajaib miliknya ke habitat asli dia di hutan Arizona Selanjutnya Newt memperkenalkan para hewan buas lain yang dimilikinya Di sini Newt mengaku bahwa dia sering menyelamatkan para hewan dari perburuan liar Merasa nyaman di sana Jacob membantu Newt memberi makan para hewan ternak Namun di sana Jacob tiba-tiba tertarik dengan gumpalan awan hitam milik Newt Dan Newt yang melihatnya segera menyuruh Jacob menjauh dari makhluk yang bernama Obscurus itu Merasa-rasa karena takut binatang miliknya akan membahayakan para warga Maka Newt segera keliling kota untuk mencarinya Ditemani Jacob yang bersedia membantu Newt pergi ke jalanan di New York Di sana Newt melihat Niffler ada di toko perhiasan Tak basa-basi Newt pun segera mengejarnya Walaupun sedikit membuat kegaduhan namun usahanya membahkan hasil Selanjutnya setelah berhasil menangkap Niffler Newt dan Jacob pergi ke kebun binatang Sampai di tempat mereka berdua segera beraksi dengan memasukkan beberapa binatang ajaib yang ada di sana Dan ternyata Tina yang menyadari dua pria itu kabur Segera menyusul ke kebun binatang dan memasukkan mereka ke dalam koper Saat Tina sedang menuju ke Makusa kekacauan terjadi di sebuah acara yang digelar oleh pemilik perusahaan berita Di sana para tamu diserang oleh makhluk tak kasat mata Dan dari kekacauan tersebut anak dari pemilik perusahaan meninggal dunia Sementara Tina kini telah sampai di kantor Makusa Di aula pertemuan terias semua penyihir sedang rapat penting mengenai terbunuhnya anak dari pemilik perusahaan koran di New York Tina lalu muncul di tengah rapat genting tersebut Dia kemudian mengeluarkan Newt orang yang tak sengaja melepas hewan ajaibnya Di sana pemimpin Makusa menunjukkan korban yang telah terbunuh Dan melihat luka yang korban dapati Maka Newt menyimpulkan jika bukan hewan miliknya lah yang membunuh si korban Melainkan Obscurus Namun pemimpin membantah dengan berkata jika di Amerika tidak ada Obscurial Dan karena merasa dibohongi Pemimpin Makusa akhirnya menangkap Newt, Jacob dan Tina Di dalam tahanan Jacob yang tak tahu apa itu Obscurus menanyakan apa itu kepada Newt Dan Newt menjawab Jika dia adalah sosok hitam yang muncul akibat ada penyihir muda yang dengan sengaja menekan dan merahasiakan kemampuan yang dimilikinya Sehingga Obscurus pun muncul pada anak tersebut By the way Obscurus ini tak dapat dikendalikan dan dapat menghilang sesukanya Dan biasanya Obscurial atau pemilik Obscurus ini adalah anak-anak dan tak bisa bertahan hidup lebih dari 10 tahun Selanjutnya Newt dan Tina diinterogasi oleh Tuan Griffes Di sana Tuan Griffes mengira jika Newt sengaja melakukan ini untuk pemudahan masal demi tujuan yang lebih baik Namun Newt menentang dengan berkata bahwa dirinya bukanlah pengikut Carol Crandleworth Tapi Tuan Griffes tak gampang percaya Dia mengeluarkan Obscurus yang ada di koper Newt Dan Newt menjelaskan Jika dia mendapatkan ini dengan cara memisahkan Obscurus dari tubuh Obscurial Karena dia ingin menyelamatkan anak itu Namun alibi Newt tak diterima Tuan Griffes Dan akhirnya baik Newt dan Tina mereka akan menerima hukuman mati Sementara di luar ruangan interogasi Queen berusaha menyelamatkan Jacob Dan setelah itu berhasil mereka segera mencari koper Newt Sementara Tina yang sedang dimantrai agar dia cepat meninggal Segera ditolong Newt dengan dia yang mengeluarkan hewan-hewan ajaibnya Mereka yang sama-sama berhasil akhirnya tak sengaja bertemu Queen lalu menyuruh mereka bertiga masuk ke koper Sementara dirinya yang diketahui para penyihir lain tak terlibat apa-apa dalam masalah ini Akan membawa mereka pergi ke tempat yang aman Di waktu yang sama Tuan Griffes kembali menui Credence Di sana dia meninyakkan lagi apakah Credence berhasil menemukan Obscurial atau si anak dengan kekuatan ajaib itu Namun lagi-lagi Credence belum juga menemukan orang yang Tuan Griffes cari Setelah berhasil keluar dari Makusa Kini Newt dan kawan-kawan pergi ke sebaru rooftop Di sini mereka khawatir jika hewan-hewan Newt akan dijadikan kambing hitam Atas kekacauan yang disebabkan oleh Obscurus Newt juga mengatakan jika ada satu hewan miliknya lagi yang belum ditemukan Yaitu Demigus Namun sayangnya hewan ini takasat mata Dan akan menjadi PR sekali untuk mencari makhluk tersebut Lalu Tina yang memiliki ide mengajak mereka ke rumah Kinarlak yang merupakan seorang informan Saat tiba di sana mereka meminta bantuan kepadanya agar dapat menemukan hewan Newt yang masih belum tertangkap Namun di sini Kinarlak meminta imbalan baut rekel milik Newt karena dia bisa membubel kunci Dan walaupun awalnya menolak Namun karena melihat keadaan sudah genting Maka Newt pun akhirnya merelakan satu hewanya tersebut untuk Kinarlak Selesai perjanjian maka lelaki tersebut segera memberitahu keberadaan Demigus Namun di saat yang bersamaan petugas Makusa datang Ternyata Kinarlak sudah bekerja sama dengan anggota Makusa untuk menjebak mereka Jacob yang kesal dengan pria itu pun langsung menonjoknya Dan pada momen itu Newt segera mengambil baut rekelnya kembali Sementara di markas Second Salim Credence menemukan sebuah tongkat sihir di kamar salah satu anak Lalu pemimpin Second Salim juga datang ke sana Dan dia yang mengira tongkat tersebut adalah milik Credence segera mematakannya Di saat perempuan tersebut akan memberikan hukuman kepada Credence Datang seorang anak yang segera mengakui jika tongkat itu adalah miliknya Saat itu juga lah tiba-tiba Obscurus datang memporak-porandakan markas Second Salim Dan membunuh pemimpinnya Setelah melalui perjalanan ke tempat yang ditunjukkan oleh Kinarlak Kini berhasilnya Newt dan kawan-kawan menemukan Demigus Namun ternyata masih ada satu hewan lagi nih milik Newt yang menghilang Dia adalah Okami Dia memiliki kemampuan untuk membesar sampai memenuhi ruangan yang ada Dan dengan segala trik dan kemampuannya Mereka berempat pun segera memasukkan dua hewan itu kembali ke dalam koper Sementara di tempat lain Tuan Graves membantu Credence untuk mencari para adik asunya Yang dicurigai menyimpan Obscurus Namun di tengah perjalanan Tuan Graves mematakan semangat Credence dengan berkata Jika Credence tak akan bisa menguasai ilmu sihir karena dia adalah seorang Skrip Atau orang yang memiliki keturunan sihir namun tak memiliki kekuatan Dan karena pemimpin Sekun Salim sudah meninggal Maka Tuan Graves secara terang-terangan berkata Jika dia sudah tak membutuhkan Credence lagi Tak lama kemudian Tuan Graves berhasil menemukan salah satu adik asuk Credence Namun belum sempat Tuan Graves menemuinya Tembok di sana tiba-tiba runtuh Lalu muncullah Credence dari balik tembok tersebut Dia terlihat sangat kesal Selama ini Credence telah menganggap Tuan Graves adalah temannya Namun ternyata dia dihianati Lalu Credence berubah menjadi Obscurus Ternyata Obscurus yang selama ini mengacaukan kota adalah Credence Kemudian Obscurus Credence pun pergi ke kota dan mengamuk Di atas rooftop Newt dan Tina yang melihat segera mengejarnya Saat itu juga mereka sadar jika Credence lah yang menjadi Obscurus Namun karena Credence bukan lana kecil Maka Newt menyimpulkan jika Credence sangatlah kuat Sebab dia bisa bertahan hidup dengan Obscurusnya selama ini Di stasiun kereta bawah tanah Newt berhasil menemui Obscurus dan berniat menyelamatkan Credence Awalnya Credence akan segera mengikuti perkataan Newt Namun karena tiba-tiba Tuan Graves muncul dengan menembakkan sihirnya Pertarungan pun terjadi antara Tuan Graves dan Newt untuk memperbutkan Credence Di luar stasiun banyak warga berkerumunan untuk menyaksikan peristiwa langkah ini Sementara di dalam Credence yang melihat pertengkaran antara Newt dan Tuan Graves Kembali berubah menjadi Obscurus Dia baru berhenti mengamuk ketika melihat Tina datang Dan saat keadaan sudah mulai tenang Datang petugas Makusa yang langsung menembakkan sihir ke arah Credence Dan dampak dari tembakan-tembakan itu akhirnya Opcurus milik Credence pun hancur Dalam kejadian ini Tuan Graves merasa kecewa dengan Makusa yang telah membunuh Credence Alasannya ternyata adalah karena Tuan Graves menginginkan adanya peperangan antara manusia dan penyihir Dia menganggap penyihir lebih kuat daripada manusia Dan di saat Graves sudah tak terkendali Maka Newt segera menangkapnya Setelah itu menggunakan tongkat sihirnya Newt membuka kedok pria tersebut Yang ternyata selama ini Dia bukanlah Tuan Graves Melainkan Gerald Grindelwald Orang yang selama ini menginginkan peperangan terjadi antara penyihir dan manusia Dengan cepat Gerald ditangkap oleh anggota Makusa Namun disini Direktur Makusa khawatir Jika mereka tak berhasil menghilangkan ingatan para manusia Mengingat kekacauan yang dibuat Opcurus sangatlah besar Mendengar hal tersebut Newt pun akhirnya meminta bantuan Frank burung ajaibnya Yang sebenarnya akan dia lepas di hutan Arizona Frank segera melaksanakannya Dan dengan kemampuan Frank yang dapat mengendalikan cuaca Turunlah hujan di New York Yang mampu menghapus ingatan para warga di sana Di waktu yang sama para penyihir memperbaiki kekacauan yang dilakukan oleh Opcurus Setelah semuanya beres Direktur Makusa menyuruh Newt untuk menghapus ingatan Jacob Karena ini adalah sebuah aturan Sebelum ingatannya dihapus Jacob memberi salam perpisahan untuk Newt, Tina, dan Queen Setelah itu selesai Jacob pun mulai berjalan mundur agar tubuhnya terkena hujan Di sana Queen juga sempat memberikan sebah kecupan untuknya Setelah itu Jacob yang membuka matanya kembali sudah tak melihat lagi mereka bertiga Dan ingatannya mengenai dunia sihir sudah hilang Besoknya Jacob yang akan berangkat kerja Dia ditabrak oleh seseorang yang membawa koper juga Kemudian saat Jacob kembali mengangkat kopernya Dia tersadar jika kopernya lebih berat dari sebelumnya Dan ketika dibuka Koper itu berisi cangkang Okami yang terbuat dari perak Di dalam sana juga terdapat surat yang berisi Bawalah kulit telur Okami ini sebagai jaminan toko rotimu Sementara di pelabuhan terlihat Tina sedang mengantar Newt yang akan pulang ke Inggris Dan juga akan segera menggarap buku yang berjudul Fantastic Beasts Dia juga berjanji akan memberikan salinan buku itu secara langsung kepada Tina Dan Tina merasa sangat senang dengan perkataan Newt tersebut Di akhir scene terlihat toko roti milik Jacob sangat ramai pengunjung Di sana kedatangan Queen sebagai customer juga sedikit membuat Jacob merasa ingatakan sesuatu Dan film pun selesai Begitulah film Fantastic Beasts yang rilis tahun 2016 Seru kan lor filmnya? By the way gak like banget Bayani sama karakter girl Jamin deh di dunia nyata orang kayak gitu pasti banyak yang gak suka By the way buat kalian yang pengen request film ke Bayani Mulai banget tuh Silahkan DM di IG Bayani Yaudah lor saya Bayani Danti mengucapkan maturnuan Bye and see you Sub indo by broth3rmax